Tidak sedikit yang berspekulasi apa yang menjadi penyebab tsunami di Selat Sunda walaupun tadi juga sudah Anda dengarkan bagaimana penjelasan atau pernyataan dari BMKG bahwa tsunami yang terjadi di Selat Sunda itu disebabkan karena erupsi dari Gunung Anak Rakatau. Kita akan bahas mengenai tsunami, mengapa dan juga bagaimana hari ini bersama Paroviki Dwi Putrohari yaitu Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Paroviki selamat malam, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Breaking News malam hari ini. Paroviki kalau kita melihat apa yang terjadi tsunami di Selat Sunda pada hari Sabtu malam kemarin. Mau tidak mau kita membandingkan karena terjadi pada 2018 ada dua tsunami. Kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi di Sulawesi, di Palu ya. Tapi kita sama-sama melihat bahwa kesamaan yang terjadi di Selat Sunda dan juga di Palu adalah dua-duanya sama-sama tidak ada atau tidak di dahulu oleh warning. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat apa, di Palu ada gempa. Sementara di Selat Sunda tidak ada gempa sama sekali. Hipotesisnya tsunami di Selat Sunda apa ini Pak? Oke, kalau hipotesis... Mungkin sambil kita buka ya Pak, saya juga punya beberapa gambar dari Palu. Oke, sebenarnya kalau yang terjadi di Selat Sunda sudah firm atau sudah diyakini bahwa itu karena sebuah longsoran. Jadi karena sebuah longsoran, yang longsornya sendiri dipicu oleh karena tremor aktivitas dari Gunung Anak Rakatau. Jadi kalau kita urut balik, sebenarnya prosesnya juga tidak serta-merta. Pada bulan Mei atau Juni awal tahun ini, kan sudah mulai ada erupsi. Nah, erupsi itu mengumpulkan material-material di kiri kanan dan kemudian karena getaran dia longsor. Sehingga longsoran ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi longsoran ini memang karena getaran-getaran kemudian dia longsor, kemudian dia baru erupsi yang besar, atau karena erupsi yang besar kemudian dia longsor. Ini subjek penelitian ilmiah sih, tapi tidak penting. Yang penting adalah bahwa ternyata memang longsoran inilah yang kita lakui. Buktinya sudah jelas karena dari satelit ketahuan. Dimana yang kemarin itu hilang. Tapi yang kita lihat masih di permukaan itu. Yang longsor yang kita lihat itu yang ada di permukaan. Oh, itu masih yang ada di permukaan? Ada di permukaan. Ada yang lebih dalam lagi? Betul sekali. Jadi yang ter-display sebenarnya berapa? Ini kita yang belum tahu pasti. Oke. Jadi kita masih perlu memerlukan data bawah permukaan, seberapa besar atau sebagaimana bentuk dari longsoran itu sendiri. Kan ujungnya cuma di atas. Kita lihat dan dia longsor. Nah yang kita lihat itu hanya di ujungnya ini aja. Di bawahnya seperti apa? Nah ini masih subjek untuk penelitian sebenarnya. Longsoran itu terjadi seketika atau sudah dalam proses? Artinya mungkin harian atau juga mingguan atau mungkin bahkan bulanan? Oke. Kalau proses longsor sendiri sebenarnya itu mendadak memang ya. Jadi seperti kalau kita itu menabur beras. Kalau Anda menabur beras, kan bisa disebut segitiga gini kan? Iya, iya, iya. Semakin banyak, semakin banyak akhirnya longsor. Jatuh. Demikian juga dengan ini. Yang kemarin keluar itu kan materialnya masih material baru, masih lepas. Artinya dia belum terlitifikasi, belum terbentuk batu, masih mudah lepas. Goyangan sedikit, dia longsor. Oke. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya prosesnya sudah berjalan cukup lama. Barangkali tidak hanya yang sejak Juni, sejak yang sebelum-sebelumnya kan dia juga membentuk. Erupsi-erupsi sebelumnya? Erupsi sebelumnya membentuk. Oke. Tapi belum sampai ke titik kritis sudutnya. Oke. Ketika sampai ke titik kritis sudut, kemudian digoyang oleh tremor, dia longsor. Oke, oke, oke. Kita juga akan menampilkan, ini ada Pak Rofiki juga mungkin bisa menjelaskan apa makna di balik gambar ini, gempa, tsunami. Ini juga kemudian apa yang terjadi tsunami di Selat Sunda kemarin. Kita selama ini beranggapan, berspekulasi bahwa tsunami itu pasti didahului oleh gempa. Tapi ini tidak. Ini tidak. Oke, ini gimana nih Pak? Jadi pertama kali kita tahu tahun 2004 di Aceh. Oh ya? Bahwa ada dislokasi, jadi intinya ada sebuah thrust seperti yang digambarkan itu, naik. Sehingga yang kolom di atasnya airnya menjadi naik dan bergerak menjadi gelombang tsunami. Ini sumber gempanya ada di tengah laut, titik gempanya itu ada di tengah laut, dan dislokasinya juga ada di laut. Sehingga menyebabkan adanya tsunami. Kita belajar di situ. Kemudian berikutnya juga ada di Nias, maupun yang ada di Pangandaran, hal yang sama. Sama dengan Aceh? Sama dengan Aceh. Kemudian berikutnya di Jogja. Ada gempa, dekat dengan pantai, tapi tidak ada tsunami di Jogja. Itu pusat gempa? Pusat gempa di darat. Di darat. Di darat. Dan tidak ada, akhirnya orang tahu, oh kalau gempanya di darat, kemungkinan tidak akan ada tsunami. Padahal belum tentu. Belum tentu. Pada saat gempa di Lombok, kita tahu gempanya ada di darat. Pusat gempanya ada di darat. Tapi karena dia ada di darat, pusatnya ada di bawah, di sini ada dislokasi kecil. Jadi di bawah darat di sini ini ada dislokasi kecil yang menyebabkan adanya penaikan muka air laut dan menyebabkan tsunami kecil. Di Lombok ada tsunami kecil, tapi kebanyakan tidak merasakan karena hanya sekitar 30 cm saja. Oke, ngaruh nggak tuh Pak? Artinya gini, pusat gempa di darat dengan pusat gempa di laut yang pada akhirnya mengakibatkan tsunami itu ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya, jadi artinya biasanya kalau kita dari dulu menganggap bahwa ketika ada gempa di pusatnya di laut, kita harus berhati-hati. Bahkan dulu kalau lihat orang selalu melihat bahwa dilihat dulu di laut ada susut adep atau tidak. Oh iya. Waktu itu gitu kan, tapi nanti kita belajar bahwa ternyata tidak harus ada susut. Jadi waktu itu seperti itu kita proses belajarnya. Sampai akhirnya ketika di Lombok ada hal yang kecil dan ada tsunaminya kecil. Memang tidak banyak, tidak merusak. Tapi intinya bahwa itu terjadi. Oke, ini? Nah, kemudian kalau yang tadi, yang berikutnya tadi itu yang ada di Palu. Yang di Palu itu sesarnya geser. Seolah-olah tidak ada dislokasi. Kalau yang begini, strusting gini, karena dislokasi. Sehingga ada yang diangkat. Kalau yang ini kan geser. Permukaannya kan seolah-olah nggak ada apa-apanya. Di permukaan atau di dasar lautnya tidak ada perubahan permukaan dasar laut. Sehingga seolah-olah nggak akan ada. Makanya BMG juga tidak memperkirakan adanya tsunami atau ada di Palu. Tapi goyangan ini mampu membuat longsoran. Longsoran yang ada di dinding barat, yang ada di Palu, itu diperkirakan longsor dan membentuk tsunami. Terjadinya ketika ini bergeser, hanya dalam order sekian menit langsung sampai. Kalau kita lihat di dalam video-video kan banyak tuh, hanya dalam dua menit berikutnya sudah sampai. Pusatnya ada di sana, kok di sini ada. Karena yang longsor di sebelah, di dekat dari lokasi Palu. Jadi artinya ketika ada sebuah getaran, mampu menggetarkan sebuah longsoran. Itu yang ada di Palu. Nah kemarin kita nggak ngelihat apa-apa, nggak ada goyangan apa-apa, nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba blir. Datang aja. Bahkan boleh dibilang kalau dilihat dari pengukuran di tight gates atau pengukuran di pelabuhan, tidak ada susutnya juga. Tiba-tiba datang aja. Dan kita belajar, loh ini prosesnya apa lagi? Dan kita tahu sekarang ini setelah paginya dan kita lihat ternyata ada sesuatu di gunung Krakatau. Di foto dan ternyata benar ada sebuah longsoran. Longsorannya kenapa? Baru dilihat, oh longsorannya karena aktivitas si gunung itu sendiri. Jadi prosesnya bermacam-macam untuk menjadi sebuah tsunami. Tapi gini, secara penjelasan gampangnya, penyebab terjadinya tsunami itu sebenarnya apa? Sebenarnya adanya sebuah perubahan dari muka air laut secara tiba-tiba. Nah permukaan air laut ini tiba-tiba bisa karena dasarnya yang turun atau dasarnya yang naik, bisa juga. Atau karena didorong dari samping sehingga dia naik. Oke. Kemudian longsoran atau ada yang lain lagi. Karena hantaman meteor. Oh oke. Kalau ngomongin longsoran berarti artinya gini, apa wilayah-wilayah yang berada di sekitar gunung atau seperti apa? Jadi daerah-daerah yang diperkirakan mungkin longsor. Seperti kalau di darat kan kita tahu nih, daerah yang curam. Ah ya. Larengnya curam. Betul. Daerah yang mungkin batuannya itu relatif lus atau relatif lepas-lepas. Dia mudah longsor. Di Jawa Barat, daerah pergunungan, batuannya lepas-lepas. Dia mudah longsor ketika terkena air. Longsor dia. Sama juga yang ada di laut. Di bawah sana. Apalagi ini kumpulan dari material-material baru yang belum terbatukan karena erupsi dari anak Krakatau. Kita melihat apa yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu malam kemarin. Saya harus gini, jadi intinya ada anak Gunung Anak Krakatau, kemudian juga ada erupsi, lalu kemudian juga di satu sudutnya lagi ada gelombang tinggi. Bagaimana akhirnya gelombang tinggi dan juga erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini ada tidak korelasi atau hubungan atau sebesar apa sih terhadap tsunami yang terjadi di Selat Sunda. Tapi kita akan tahan dulu, Pak Rofiki, kita akan jendela terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Pak Rofiki, tadi sebelum jeda saya menganalogikan dengan segitiga. Artinya ada Gunung Anak Krakatau, kemudian juga ada longsoran tadi yang saya pesebutkan. Di sudut satunya lagi ada apa namanya, apa saya jadi lupa tadi kan? Tremor. Ada tremor, kemudian apakah gelombang tinggi? Gombang tinggi, ya. Artinya gelombang tinggi dan juga longsoran ini apakah atau sebagaimana sih hubungannya sehingga menyebabkan tsunami di Selat Sunda itu? Oke. Kemungkinan besar tiga-tiganya akan terpengaruh dalam mempengaruhi. Artinya begini. Kemarin kan sedang bulan purnama. Ketika bulan purnama itu artinya pasang sedang tinggi-tingginya. Naik. Ketika sedang pasang tinggi, kalau ada sebuah beban di atas, kemudian dia terisi air, seolah-olah dia agak sedikit mengambang. Kemudian dia bidang ini menjadi bidang yang lebih mudah melongsorkan. Jadi ada kemungkinan besar pengaruh dari bulan terhadap longsoran itu sendiri. Karena kalau kita lihat permukaan air yang naik menjadikan dinding atau menjadikan lereng ini menjadi berbeda kestabilannya. Jadi kalau kita bisa menggambarkan ketika kita punya pasir, pasirnya basah dengan pasir yang sangat basah atau pasir jenuh. Pasir jenuh lebih apa namanya landai. Landai. Tapi kalau pasir basah begini, tapi kalau pasir yang agak kering berbeda. Nah itulah perbedaan karena air. Demikian juga karena fluktuasi atau ketinggian dari air laut. Ini yang juga mempengaruhi dari kestabilan lereng. Satu karena air, karena ini apa, kalau Anda tadi bilang gelombang tinggi. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah ini karena pasang yang tinggi. Nah ketika pasang tinggi, ini menjadi kurang stabil karena lerengnya tadi, apa namanya, terpengaruh oleh air. Kemudian ada tremor, apalagi batuannya juga batuannya lulus atau batuannya lepas-lepas, belum terbatukan. Bereng, jadilah. Longsor. Longsor. Jadi beberapa hal itu koinsidens terjadi. Kebetulan terjadi bersama-sama. Jadi ada juga yang menganggap teori yang barangkali masih ada seperti teori, yaitu meteorological tsunami. Atau meteor tsunami. Jadi sebuah kejadian karena proses meteorological yang menyebabkan air itu naik. Jadi seperti kalau ada olakan, kemudian seolah-olah air itu naik. Tapi naiknya kenapa? Karena diangkat oleh meteorological. Kalau tadi diangkat oleh dari bawah, kalau ini karena tekanan dari atas. Nah, BMKG memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan, gelombang tinggi juga diprediksi masih akan terus ada. Artinya gini, apakah ini kalau di darat kita berpotensi longsor susulan? Nah, kalau seperti ini potensinya seperti apa? Betul. Ada sebuah hal yang menarik. Tahun 2012, ada sebuah model penelitian yang dibuat oleh seorang ahli, bagaimana seandainya terjadi longsor di anak Krakatau. Di 2012, artinya 6 tahun yang lalu sudah dibuat model. Modeling. Saya membuat ada sebuah modeling. Modeling itu memperhitungkan seandainya terjadi longsor, longsor batuannya itu kira-kira 0,25 km kubik. Bukan kilometer persegi, kilometer kubik. Akan longsor. Dan kalau itu longsor, menyebabkan tsunami sekitar 15 meter. 15 meter. Potensinya berarti ada potensi sekitar 15 meter tsunami. Kemarin kita lihat, tsunaminya hanya 1 meter atau 2 meter saja maksimum. Artinya, masih ada tersisa yang belum longsor. Ini yang perlu harus diperhatikan. Bahwa saat ini masih ada potensi yang belum longsor di sekitar Krakatau. Dan itu tidak bisa diprediksi kapan? Kapannya tidak bisa. Makanya kita perlu ada tiga hal ketika kita berbicara yang namanya prediksi. Ada tiga hal. Satu, seberapa besar. Kedua, di mana. Dan yang ketiga, kapan. Dua hal ini sudah bisa diprediksi kan? Kita sudah bisa menghitung kemungkinan kalau terjadi kayak apa. Besarnya seberapa kita tahu. Dan dimananya kita tahu. Kapannya kita tidak tahu. Oke. Kalau 0,25 kilometer kubik tadi berpotensi dengan tsunami 15 meter. Artinya kalau kemarin 1 sampai dengan 2 meter, artinya masih jauh dari 0,25. Betul. Nah, sisanya itu apakah akan terjadi secara berbarengan kah? Atau apa? Parsial gitu? Kita tidak tahu. Justru itulah yang kita tidak tahu. Dan tidak ada penelitian juga, Suwad. Bukan tidak ada penelitian. Kita belum tahu seberapa besar nanti yang akan longsor. Sebenarnya kalau mungkin ada gambar yang tadi saya sampaikan. Oke, boleh mungkin sambil dibuka. Salah satu tadi slide yang saya sampaikan. Itu menunjukkan bahwa dulu yang dimodelkan. Mungkin sebelum ini kayaknya. Bukan, yang di PowerPoint tadi. Saya kira PowerPoint. Itu yang dulu dimodelkan begini. Yang dimodelkan itu seluruh yang ada di anak Krakato. Atau mungkin sebagian besar di anak Krakato itu longsor. Tapi yang kita lihat tadi yang disebutkan oleh Bu Rita. Itu hanya sebagian di sebelah barat. Nah, di bagian sebelah barat itulah yang kecil saja. Sebagian. Sisanya belum. Oke. Oke. Oke, saya boleh tahan dulu minta produser saya untuk stop yang ini. Ini adalah juga saya ambil dari Pak Rofiki. Ini kita melihat bagaimana tsunami Aceh waktu itu. Tapi kita akan lihat. Oke, ini adalah gambaran Indonesia seluruhnya. Lalu ini adalah pinggir paparan yang rawan longsor. Apa ini penjelasannya, Pak? Menariknya begini. Tektonik yang ada di Southeast Asia ini. Pergerakan tektonik dan sebagainya. Itu yang paling aktif. Saya bisa cerita bahwa di daerah ini terjadi proses pengangkatan dibanding daerah-daerah di dunia manapun. Proses sedimentasi, jadi proses sedimentasi itu karena diangkat, terkena air hujan dan sebagainya. Kemudian dia akan tererosi dan terendapkan di delta-delta. Atau di pinggir-pinggir pantai, atau kemudian sampai ke bawah, sampai ke paparan. Atau kalau di shelf namanya paparan. Nah, artinya apa? Sedimen-sedimen yang ada di Indonesia dan sekitarnya ini, itu adalah sedimen muda. Sedimen muda itu artinya apa? Tidak terbatukan. Artinya apa? Saya tadi cerita, lebih mudah longsor. Oke. Makanya potensi longsor bawah laut paling besar yang ada di Indonesia ini karena batuannya relatif muda dan tidak terbatukan. Dan daerah yang paparan yang rawan longsor ada di kawasan? Oke. Kalau untuk yang lawan longsor sekarang, kita lihat delta yang paling besar di mana? Di Mahakam, yaitu di Selat Makassar. Oke. Di Selat Makassar itu sebenarnya seringkali terjadi adanya longsor-longsor bawah laut. Yang tidak secara langsung kita berhubungan dengan gempa. Oke. Kemarin yang ada di Palu, memang itu diperkirakan juga atau dikhawatirkan pada waktu itu, di sebelah barat dari Pulau Sulawesi itu ada daerah-daerah yang diperkirakan gampang longsor. Tapi kemarin yang longsor ternyata di dinding sebelah barat dari Palu itu sendiri. Jadi artinya apa? Di daerah-daerah itu sebenarnya daerah yang curam. Jadi daerah yang curam kalau kita lihat di bagian pinggir itu dari Laut Dangkal kemudian ke Laut Dalam, nah di pinggir-pinggiran ini, inilah daerah yang paling mudah longsor. Oke. Termasuk itu paparan Sunda, artinya Selat Sunda ini? Paparan Sunda itu artinya seluruh pinggiran dari Sunda. Itu daerah-daerah yang sedimennya sebenarnya sedimen relatif tidak terbatukan. Dibandingkan daerah-daerah di tempat-tempat lain di dunia. Oke. Berkaca pada kejadian tsunami di Selat Sunda pada Sabtu malam dua hari yang lalu, artinya kita melihat, saya kembali lagi ke penjelasan 0,25 km kubik itu kan, artinya gini, kita harus waspada terhadap bencana dan juga bahaya yang akan terjadi ke depannya. Akan seberapa rawannya sih sebenarnya Selat Sunda ini? Dan kalau kita lihat bagaimana Selat Sunda ini kan juga sebagai, apa ya, memiliki pertumbuhan atau kawasan dengan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ekonomi, kawasan ekonomi khusus ditetapkan oleh pemerintah. Di situ banyak sekali potensi wisata, vila, orang berliput, pergerakan uang ada di situ. Tapi dengan mendengar penyataan dari Pak Rufiki, jadi kita melihat bagaimana kok bisa KEK, tapi masuk dalam wilayah yang rawan terjadi bencana gitu. Mitigasi bencananya seperti apa? Hampir seluruh Indonesia itu rawan bencana dengan tipe bencananya masing-masing. Ada yang rawan longsor, ada yang rawan banjir, ada yang rawan tsunami, ada juga yang rawan gempa. Daerah ini memang secara tektonik, secara alamiah memang daerah yang kita tahu daerah cincin api, daerah yang cukup sering terjadi proses bencana. Tapi bukan berarti daerah ini tidak bisa dikembangkan. Kalau saya sebagai seorang geologis mengatakan awas daerah ini banyak sesar, banyak patahan, kemudian tidak bisa dibangun, enggak. Orang teknik sipil, asalkan dibantu oleh orang geologi, bagaimana sebenarnya yang terjadi bisa membentuk sebuah kota modern seperti Jepang. Jepang itu tidak kalah kebencanaan yang dibanding Indonesia. Tapi mereka bisa, karena apa? Orang geologisnya memberikan informasi kepada orang teknik sipil dengan benar. Ini bisa bergerak 1 meter 1 tahun misalnya. Oh orang sipil, oke kalau gitu saya bangunnya dengan cara begini. Hanya as a matter of cost, biaya. Tapi bukan berarti enggak bisa. Demikian juga di Indonesia. Yang ada di daerah sekitar Selat Sunda, apakah berarti enggak bisa? Bisa, tapi harus dengan perhatian tadi. Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, karena ini daerahnya rawan tsunami, bisa enggak dibuat misalnya yang namanya itu wave break? Wave break itu pemecah ombak. Oke, itu pernah dilakukan, diterapkan? Wave break itu? Kenapa enggak? Kalau di tempat lain, di negara lain, itu wave break dipakai karena untuk melindungi pantai. Di Indonesia? Di Indonesia belum. Karena? Karena kita memang belum sampai ke level seperti itu tadi. Teknologi? Teknologinya ada, tetapi perhatian. Bukan, satu, prioritas. Belum menjadi prioritas? Belum menjadi prioritas. Padahal itu sebenarnya penting. Penting, penting. Mana duluan? Anda membagikan ini dulu padahal Anda sudah enggak punya ini? Atau Anda membagikan produksi dulu? Benar, kadang-kadang kita sudah panik kalau misalnya baru kejadian kan? Ya, faktanya memang begitu. Faktanya memang kita selingkali terlambat mengantisipasi. Oke, selain wave break? Selain wave break, misalnya daerah-daerah ini, daerah yang diperkirakan, kayak misalnya untuk yang di pantai ini, kan sebenarnya kan kita tahu daerah yang diperkirakan kemungkinan, kalau tsunami, katakanlah kita asumsikan tsunami setinggi 10 meter saja. Tsunami setinggi 10 meter sampai di mana sih? Ya sudah, daerah yang kira-kira itu radius berapa meternya gitu. Radius berapa meter dari pinggir pantai sekarang, ini yang di daerah-daerah terlarang. Setelah itu bisa dipakai. Toh di daerah itu kan bukan berarti semuanya landai. Enggak kan? Saat daerahnya juga ada naik. Nah, di daerah yang agak naik inilah yang kita bangun. Di daerah bawahnya bukan untuk bangunan permanen. Tapi justru itu potensial lossnya jadi enggak ya Pak? Biasanya kan kalau di pinggir pantai justru jadi daerah wisata kan? Ya, itu tadi ya kan? Nah, sekarang kalau terjadi seperti tsunami kemarin, tsunami ini tingginya berapa sih? Satu, dua. Satu, dua meter. Anda lari naik dua meter bisa enggak? Kalau misalnya di daerah ini sebenarnya semuanya, katakanlah Anda di pantai, fine di pantai. Kita tahu ada satu cara sendiri yang khusus bagi orang-orang mitigasi gitu untuk mengurangi PRB, pengurangan risiko bencana. Ada istilahnya 20-20-20. Apa itu? Kalau Anda merasakan 20 detik bergetar di pinggir pantai, larilah sekitar 200 meter atau 20 menit berjalan. Atau naik sekitar 20 meter ke atas. Oke. Oke, 20-20-20. Semple aset. Itu edukasi yang baru, yang baru-baru kita. Saya juga baru dengar itu. Oke, ini salah satu yang sederhana untuk mengingat seandainya ada di pantai. Bagaimana kalau tidak ada amaran? Ini yang sekering kali kita keliru. Kenapa menunggu amaran dari BMKG? Padahal BMKG, kalau Bu Rita tadi bercerita, dia punya waktu maksimal 5 menit baru bisa memberikan warning. 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 Sedangkan kalau kita lihat di Palu kemarin, 2 menit dari gempa langsung datang tsunami-nya. Belum sempat dari BMKG memberikan amaran, sudah datang. Karena proses yang namanya tsunami warning yang dibuat oleh Bu Rita itu karena dislokasi, kemudian baru dia akan memperkirakan. Sejak dari terjadinya gempa sampai ini datang ke pantai, itu kira-kira bisa 20 menit. Tapi kalau karena longsor yang ada di dekat situ, seperti yang ada di Palu, enggak bisa. Jadi intinya ketika Anda merasakan gempa di pinggir pantai, lari. Oke, itu yang paling basic yang paling mendasar. Gempa itulah yang menjadi warning-nya. Oke, tapi kalau seperti di Sunda kemarin. Di Sunda kemarin menjadi beda lagi kan? Nah, artinya apa? Kalau di daerah-daerah tertentu, seperti yang ada di Selasunda, tanpa adanya gempa pun sebenarnya juga bisa tsunami. Artinya apa? Tsunami inilah yang menjadi satu peristiwa bencana yang harus kita waspadai. Kita sudah belajar dari yang ada gempa kemudian tsunami. Dari yang ada gempa kemudian tsunami-nya cepat datang. Sampai yang kemarin tanpa ada gempa, ternyata bisa tsunami. Oke, baik. Terima kasih Pak Rufiki. Saya masih mau membahas, tapi yang sekali waktu kita sangat terbatas. Tapi setidaknya insight berapa? 30 menit dari Pak Rufiki bisa menjadi apa ya? Pengetahuan, kemudian juga jadi pelajaran untuk kita semua. Terutama dengan hal-hal baru seperti 20-20-20 itu. Itu juga jadi pelajaran buat saya. Terima kasih sekali lagi Pak Rufiki sudah bergabung di Breaking News CNN Indonesia. Kita akan masih lanjutkan Breaking News, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News criticism horsepower talk dan terlebih dahulu. KTP kemudian hitri mana box kemudian hitri mana box dan terlebih dahulu. Terima kasih.